Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 7 Plus dengan kasus terkunci iCloud-nya dalam posisi halaman iPhone dikunci ke pemilik atau dalam mode seperti ini biasa dikenal dengan iCloud yang terkunci pada mode Hello Screen Oke, sekarang kita siapkan dulu kabel data langsung aja kabel data kita coba-kabel ke komputer selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool yang perlu kita siapkan di sini yang pertama adalah Triutool bagi teman-teman yang belum bisa menginstall dan mendownload Triutool silahkan simak link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi Triutool-nya ini gratis Oke, selanjutnya kita bisa hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya bisa kita baca informasi tentang iPhone 7 Plus ini pada Triutool sudah menggunakan iOS versi 15.7.7 dan status jailbreak-nya adalah belum terjailbreak selanjutnya untuk alat bypass-nya kita akan gunakan unlock tool untuk unlock tool ini tidak gratis jadi apabila kita ingin mendapatkan dan menggunakan unlock tool harus membeli aktifasi terlebih dahulu teman-teman bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher langsung saja bisa WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk harganya berapa langsung WhatsApp saja karena biasanya harganya itu berubah-rubah mengikuti nilai tukar rupiah kepada dolar namun apabila teman-teman tidak membutuhkan unlock tool hanya untuk sekali pakai saja bisa menggunakan jasa remote kami untuk bypass iCloud pada iPhone silahkan langsung WhatsApp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke selanjutnya selain unlock tool disini kita juga siapkan file iPhone gesture ramdisk jadi file ini untuk booting ramdisk untuk filenya silahkan bisa langsung di download juga pada unlock tool tersedia atau bisa di download melalui link yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi file gesture ini akan kita kopikan ke drive C pada Windows yang kita gunakan kemudian ke folder unlock tool kemudian ke folder data file dan ke folder Apple selanjutnya kita login kan dulu unlock toolnya dan kita tunggu sampai unlock tool ini terbuka penuh jadi untuk menggunakan unlock tool kita juga membutuhkan koneksi internet yang bagus bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa remote kita juga harus mempersiapkan komputer dan juga internet yang bagus tidak harus kencang yang penting internetnya stabil kemudian ini sudah muncul proses loading untuk membuka unlock tool dan seperti inilah tampilan dari unlock toolnya perhatikan unlock tool sudah berhasil kita jalankan selanjutnya tinggal masuk ke menu Apple pada unlock tool kalau sudah masuk ke menu Apple kita pilih menu RAM disk karena iPhone 7 plus ini terkunci iCloud pada posisi halaman login atau hello screen maka kita menuju ke menu bypass hello di bawahnya kita pilih lagi menu get activation dalam kurung no change sn langsung aja kita klik menu get activation no change sn kita tunggu sebentar ternyata unlock toolnya ngeheng oke kita ulangi untuk menjalankan unlock toolnya ternyata lumayan berat juga ya unlock tool aku pakai di laptop aku yang speknya kentang ini oke dia untuk unlock toolnya sudah berhasil kita jalankan ulang langsung kita masuk ke menu Apple kemudian menu RAM disk kemudian menuju ke menu bypass hello lalu kita pilih menu get activation dalam kurung no change sn langsung kita klik saja sampai muncul keterangan seperti ini get activation kita tunggu sampai proses aktivasinya selesai kalau sudah terbaca seperti ini tinggal kita tunggu saja kemudian kalau proses aktivasinya sudah selesai sekarang kita akan masukkan iPhone ini ke DFU mode caranya kita jalankan ulang triutulnya kemudian kita bisa mematikan paksa iPhone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol kalau iPhone sudah mati tunggu 3 detik kemudian setelah 3 detik lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh triutul perhatikan i device connected in DFU mode kita letakkan lagi iPhone nya kalau sudah terbaca sebagai DFU kita kembali ke unlock tool nya dari sini kita kembali ke atas masih di menu RAM disk kita pilih menu PWN DFU langsung kita klik saja kemudian muncul notifikasi PWN DFU kita pilih menu gesture dan kita tunggu sampai proses PWN DFU nya selesai untuk durasi PWN DFU ini lumayan lama jadi kita tunggu saja sampai proses PWN DFU nya selesai jika gagal pada proses PWN DFU ini tinggal teman-teman ulangi saja tidak ada resiko pada iPhone tersebut dan ini dia untuk proses PWN DFU nya sudah selesai lanjut kita menuju ke kolom select RAM disk disini kita langsung pilih saja file gesture RAM disk nya kalau sudah kita pilih lanjut kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai sampai disini pastikan iPhone tidak goyang atau koneksi antara iPhone dan komputer tidak terputus namun apabila gagal tidak masalah tidak ada efek apapun pada iPhone nya silahkan tinggal teman-teman ulangi lagi dari proses PWN DFU oke ini dia kita percepat saja proses loading di bagian boot RAM disk nya muncul teks warna putih di layar iPhone nya selanjutnya kita menuju ke bawah lagi ke bagian menu Bypass Halo lalu disini kita pilih menu Bypass Halo plus Disable OTA Ires setelah kita klik menu Bypass Halo plus Disable OTA Ires akan muncul notifikasi Bypass Halo disini kita pilih yang No Change Serial kemudian kita tunggu sampai proses Bypass Halo nya selesai kita tidak melakukan backup passcode karena lock iCloud nya adalah Halo Screen bukan passcode oke perhatikan setelah proses Bypass Halo nya selesai maka iPhone akan otomatis restart kemudian menyala lagi di tampilan logo Apple kita letakkan aja iPhone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah proses loading nya selesai akan langsung muncul tampilan lock screen sampai disini bisa kita lepaskan kabel datanya kemudian kita tekan tombol home untuk mengaktifkan dan perhatikan akan muncul notifikasi masalah seluler terdeteksi jadi Bypass iCloud dengan metode Bypass Halo yang kita lakukan seperti ini kartu SIM nya tidak bisa kita pakai lagi pada iPhone ini walaupun kartu SIM tidak bisa kita pakai namun wifi masih bisa kita pakai jadi iPhone ini sekarang menjadi wifi only selain kartu SIM semua fitur lainnya bisa kita gunakan termasuk ID iCloud nya apabila kita punya ID iCloud bisa kita login kan lagi disini dan ini adalah iPhone 7 Plus dengan versi iOS terbaru yaitu 15.7.7 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati Terima kasih.